Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita melanjutkan materi yang terakhir, yaitu bagian ketiga dari pengertian dan landasan ilmu pendidikan. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian landasan pendidikan, baik itu filosofis, kultural, sosiologis, maupun psikologis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan mengajar, mendidik, belajar, kemudian juga bagaimana batas-batas pendidikan, dan juga apa itu pendidikan seumur hidup. Dan juga, apa pandangan UNESCO terhadap pendidikan seumur hidup ini. Yang pertama adalah mengajar, mendidik, dan belajar. Seringkali terjadi pertentangan, atau seringkali terjadi kesalahpahaman antara mengajar dengan mendidik. Tapi paling tidak kita bisa batasi bahwa mengajar itu ranahnya ranah rasional, teknis, dan praktis. Artinya, dia jauh lebih tahap demi tahap, lebih kepada pengetahuan, lebih kepada keterampilan. Nah, lalu mendidik bagaimana? Mendidik itu lebih kepada pembentukan manusia, atau membangun manusia. Sudut pandangnya pun berbeda. Mendidik itu lebih humanis, dan lebih cenderung psikologis. Sedangkan mengajar itu jauh lebih teknis, lebih rasional, lebih konstruktif. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran, antara mendidik dan mengajar itu seringkali menjadi tumpang tindih, kolaboratif, atau juga saling mengisi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Yang berikutnya adalah belajar. Belajar itu apa sih? Bagaimana sih belajar itu? Inti dari belajar itu sebenarnya sederhana. Kita masing-masing memiliki potensi, atau diamanahkan potensi, atau diberikan potensi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, potensi masing-masing boleh jadi itu sama, boleh jadi itu berbeda. Namun demikian, tiap-tiap manusia itu memiliki harta karun, yang masing-masing bisa digali sesuai dengan motivasi, minat, bakat, dan tadi potensi yang diberikan, potensi yang diamanahkan. Nah, potensi itu dikembangkan melalui tiga ranah, afektif, kognitif, dan psikomotor. Selain juga dia harus, atau dia mampu bekerja sama dengan manusia lain, kolaboratif, kooperatif. Paling tidak ada empat hal di sini yang perlu dipelajari tentang apa itu belajar. Yang pertama itu adalah learn to know. Learn to know itu lebih kepada tekanannya, itu lebih kepada pengetahuan, tentang cara dan sarana untuk memahami pengetahuan lebih lanjut. Yang kedua adalah learn to do. Learn to do, tekanannya adalah meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan profesionalisme. Artinya, seseorang yang belajar, dia harus juga bisa learn to do, belajar untuk berkarya, belajar untuk melakukan. Dia mempunyai kreativitas, dia mempunyai produktivitas, dan profesionalisme yang baik. Yang ketiga adalah learn to be. Learn to be, ini tekanannya lebih kepada potensi. Potensi diri sendiri. Agar kita atau anak berkembang potensinya, dan memiliki kemampuan bernalar. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat terasah kemandiriannya, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah learning to live together. Artinya, dia dapat belajar untuk hidup secara bersama-sama. Dengan pengembangan pemahaman atas sejarah, tradisi, budaya, dan nilai-nilai diri sendiri, dan juga warga lain, atau manusia-manusia yang lain, antar suku bangsa, ras, agama, negara, dan lain sebagainya. Di sini kita mempelajari bahwa bagaimana seseorang itu tidak dapat hidup sendiri. Dia mempunyai saling ketergantungan. Maka dia harus membangun empatinya. Dia harus menyadari bahwa dirinya tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat hidup sendiri, dan dia harus saling menghargai. Oleh karena itu, kita harus saling gotong royong, dan menghargai, sehingga dapat menegakkan perdamaian. Yang berikutnya kita masuk ke materi tentang batas-batas pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang kapan memulai seseorang itu belajar. Atau kapan sih dimulainya pembelajaran itu, kapan sih orang itu dapat belajar, dan kapan di akhirnya, kapan berakhirnya. Jika kita melihat ilmu-ilmu lain, terutama terutama di bidang agama, bahwa belajar itu dari mulai buayan hingga liang lahat, atau hingga mati. Dari mulai lahir sampai mati. Namun yang benar-benar belajar, sesungguhnya belajar, dengan memasuki sebuah sistem pembelajaran, itu kapan? Berikutnya, batasan-batasan seseorang dalam belajar. Karena gak semua orang, gak semua manusia, gak semua peserta didik, itu mempunyai kemampuan dalam kognitif yang baik. Boleh jadi, dia mempunyai sikap yang baik, cenderungannya. Atau hanya psikomotoriknya yang baik, dia tidak terlalu kuat dalam berpikir akademis, dia lebih cenderung atau dia lebih menyukai hal-hal yang sifatnya praktis, praktikum. Yang demikian tidak bisa kita paksakan sebagai pendidik. yang ada, kita harus mengarahkan kepada arah yang benar, kepada jalan yang benar. Begitupun misalnya, dia disabilitas. Dan disabilitas ini, dia gak meminta. Lalu, bagaimana cara dia belajar? Atau, bahasa sederhananya, apakah lantaran dia disabilitas? Dia tidak mempunyai hak untuk belajar, untuk pendidikan. Tentu jawabannya adalah, dia berhak atas pendidikan. Namun, bagaimana caranya? Bagaimana dia tunanetra atau buta? Bagaimana jika dia tunarungu atau tuli? Bagaimana cara belajarnya? Nah, batasan-batasan ini kita harus berikan. Harus kita salurkan. Bukan justru malah dihambat. Oke, kita mulai dari usia. Usia yang matang untuk seseorang dalam belajar. Kisarannya, kalau para ahli mengatakan, 0 sampai 3,5 tahun itu adalah masa persiapan. Masa persiapan yang dia bukan belajar dalam artian masuk sistem pembelajaran. Dia belajar secara alamiah sebagai seorang manusia, sebagai seorang bayi. dia mengenal orang tuanya, dia mengenal lingkungan sekitarnya. Saudaranya misalnya, kakeknya, sepupunya, atau omnya, atau tantenya. Dia hanya melihat bahwa ada manusia lain yang lebih dewasa atau lebih besar dan kemudian dia belajar tentang bahasa dan lain sebagainya. itu ada di ranah yang berikutnya adalah 3,5 sampai 5 tahun. Ini masa awal. Masa awal dia mulai mulai belajar tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh namun masih sebatas mengikuti kata orang-orang yang ada di sekelilingnya terutama orang tua. Selanjutnya 5 sampai 7 tahun. Ini masa paut dan TK. Di sini masa bermain. Dari 3,5 sampai 7 tahun masanya masa bermain. Bukan masanya belajar secara tersistem. Ada pun sistem pendidikan dibuat untuk anak-anak ini prinsipnya adalah sambilan atau selingan dikala dia bermain. Jadi sekolah merupakan selingan dikala bermain. bukan bermain adalah selingan dikala sekolah. Ini sampai pada usia pendidikan dasar kelas 1, 2, dan 3 umumnya. Karena memang pertumbuhan dan perkembangan anak masih seperti itu. Nah, mulai 7 tahun sampai usia dengan 15 tahun masuklah pendidikan dasar. SD dan SMP kalau di sini. SD dan SMP ini hanya menanamkan fondasi-pondasi. fondasi-pondasi dasar. Membaca, menulis, berhitung, dan itu pun masih sederhana. Celakanya dalam sistem pendidikan kita justru di SD mulai kelas 5 sampai SMP kelas 7-8 itu sangat luar biasa beratnya kurikulum. Sedangkan jika kita bandingkan dengan pendidikan di luar negeri atau yang paling sederhana kita balik lagi ke prinsipnya Ki Hajar Dewan Toro. Ki Hajar Dewan Toro menamakan sekolahnya Taman Siswa. Taman Siswa. Namanya taman. Taman itu tempat bermain. Tempat bermainnya siswa. Bukan akademi siswa. Jadi memang benar-benar Ki Hajar Dewan Toro itu ingin mengembangkan potensi. Bukan membentuk manusia layaknya pabrik. Coba bandingkan dengan hari ini. di mana usia 4-5 tahun disuruh menghafal begitu banyak hafalan. Dan yang lebih celakanya lagi menghafal dalam bahasa asing. Padahal seperti kita ketahui Anda sudah belajar di mata kuliah perkembangan peserta didik kesiapan seorang anak terhadap bahasa asing yang bukan bahasa ibunya bukan bahasa daerah bukan bahasa nasional berapa usianya? Paling cepat 10 tahun. idealnya 12 tahun. Ini di usia 4 tahun. Terjadi pertentangan kognitif yang luar biasa. Dan lebih celakanya lagi anaknya sudah hebat berbahasa asing usia 8-9 tahun. Sedangkan ibunya bapaknya berbicara di rumah dengan bahasa daerah misalnya atau bahasa nasional. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi boleh jadi ada pertentangan kognitif dan distres terhadap siapa? Terhadap orang tuanya sendiri. Jadi jangan heran akibat kita mengajarkan bahasa asing kemudian memaksa anak di usia yang belum waktunya untuk belajar baca tulis dan hitung yang terjadi adalah anak lebih nurut dengan orang lain. Gurunya temannya atau lingkungan bermainnya dibanding kepada orang tuanya sendiri. Mengapa demikian? Karena dia akan menilai teman-temannya gurunya lingkungan-lingkungan di luarnya itu jauh lebih maju dibanding orang tuanya sendiri. Ini resiko secara perkembangan secara psikologis dan pendidikan. Jadi pesan saya jika Anda nanti menjadi orang tua biarkanlah bermain sampai usia 7 tahun kalau perlu sampai 9 tahun sekolah itu hanya selingan di saat mereka bermain jangan paksakan lihat potensi dia adanya di mana ketika Anda temukan itu Anda push di sana Anda berikan dorongan Anda berikan motivasi kalau misalnya dia potensinya ada di olahraga bermain bola dorong dia bermain bola potensinya gambar dorong dia gambar potensinya matematika dorong dia di matematika itulah yang berikutnya adalah batas-batas pendidikan secara fisik secara tadi disabilitas bagaimana jika siswa disabilitas siswa disabilitas itu terdiri dari dua yang dalam dan luar yang fisik dan ada yang psikis jika fisik namun psikisnya normal dia bisa diarahkan tunanetra misalnya bisa dengan huruf braille tunarungu misalnya bisa dengan bahasa isarat atau misalnya low vision low vision masih bisa dengan kacamata atau atau dengan braille jika memang sulit sekali untuk dilakukan seperti itu yang kedua secara internal dalam atau secara psikologis kondisi semacam ini kita mau tidak mau harus berkonsultasi baik dengan psikolog dengan guru di sekolah bagaimana memberikan treatment agar potensinya keluar karena banyak siswa yang mohon maaf ya yang berkekurangan atau berkebutuhan khusus katakanlah demikian ternyata dia memiliki potensi yang luar biasa di satu bidang yang kalau kita kurang jeli melihatnya justru ini akan sia-sia contoh banyak anak-anak dengan kebutuhan khusus ini secara internal ya bukan secara fisik mampu dalam bermain musik secara luar biasa intuisinya luar biasa dalam bermain musik nah ini perlu ketelitian perlu kesabaran dan juga harus berkonsultasi kepada pendidik maupun psikolog ini tidak bisa dipegang sendiri oleh pendidik walaupun walaupun di beberapa sekolah SD SMP maupun SMA sampai bahkan keperguruan tinggi telah ada sekolah yang namanya sekolah inklusif namun ini kan berbeda sekolah inklusif itu sekolahnya memang bersama-sama dengan anak-anak lain tapi ujiannya perlakuannya disesuaikan dengan kebutuhannya makanya disebutnya siswa berkebutuhan khusus ya kita masuk ke pendidikan seumur hidup di materi yang lalu kita telah membahas bahwa pendidikan itu adalah kehidupan kehidupan adalah pendidikan jadi selama manusia itu hidup selama itu pula dia menjalani proses pendidikan artinya dari mulai dia lahir sampai manusia itu meninggal selalu merasakan fase-fase yang namanya pendidikan artinya selalu berproses dalam pendidikan sehingga pendidikan itu penting bukan hanya bagi anak bukan hanya bagi orang dewasa tapi juga pada orang tua banyak orang tua yang berhenti belajar kemudian menjadi pikun banyak anak yang terlalu banyak belajar atau belajar belum waktunya menjadi belajar sesuatu yang belum waktunya justru menjadi apa menjadi jenuh menjadi stres tingkat stresnya bahkan melebihi orang yang stres nah artinya disini walaupun pendidikan itu sepanjang masa sepanjang hayat namun kapasitas dan dosisnya dalam tanda kutip dosisnya itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan masing-masing pendidikan itu untuk manusia dan pendidikan itu adalah manusia karena gak mungkin yang bukan manusia dididik bisa pak gajah itu bukan dididik itu dilatih itu melalui reward and punishment jadi bagi anda mahasiswa atau siswa yang sukanya ada reward and punishment sadarlah bahwa itu bukan alamiahnya manusia 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 adalah kesadaran manusia adalah kemauan potensi dan empati yang selanjutnya pendidikan bukanlah proses pembentukan tapi proses menjadi anda mau jadi seperti apa atau gampangnya begini anda mau jadi seperti siapa walaupun menjadi diri anda sendiri adalah yang terbaik tapi anda butuh role model anda butuh hero anda butuh patokan maka pendidikan proses proses menjadi dan pendidikan juga pada dasarnya adalah menolong diri sendiri yang kemudian dapat menolong orang lain karena hakikatnya menolong orang lain itu adalah menolong diri sendiri jadi percayalah bahwa mendidik itu menolong diri sendiri dan menolong orang lain dan menolong orang lain bermanfaat bagi orang lain itu lebih utama dibanding bermanfaat hanya bagi diri sendiri dan yang berikutnya seperti saya ulang-ulang berkali-kali bahwa pendidikan itu adalah memaksimalkan potensi menggali potensi untuk apa? untuk aktualisasi diri seringkali saya katakan kepada kawan kepada murid bahkan kepada orang-orang tua yang menjadi guru-guru saya ketika ditanya saya apa sih itu pendidikan? saya selalu katakan begini pendidikan itu menggali mata air bukan membuat empang Anda mungkin bisa lebih cepat membuat empang airnya mungkin lebih banyak dan lebih luas tapi menggali mata air berbeda menggali mata air sama dengan menemukan sumber yang tidak pernah habis semakin digali semakin diambil airnya maka semakin deras semakin banyak air yang di dalamnya tapi kalau menggali empang mungkin Anda mempunyai keluasan dalam ilmu mungkin Anda mempunyai banyak ilmu tapi ilmunya dari mana-mana boleh jadi dari kali dari empang lain atau dari comberan atau dari hujan atau dari mata air orang lain sehingga air itu bercampur dan kemurniannya pun berbeda boleh jadi air yang kita temukan dari mata air itu bisa dapat diminum langsung tapi bagaimana dengan air yang diempang Anda harus merebusnya atau Anda harus mentreatmentnya dulu supaya air itu bening jernih dan dapat diminum atau dapat diproses kemudian bagaimana dampaknya dengan menemukan mata air tadi jika seseorang belajar dengan menemukan mata air yang disebut potensi ini maka dia akan memiliki kepercayaan diri disiplin diri potensi kreativitas yang natural yang alamiat dan itu tidak dibuat-buat dan pengalaman pengetahuan dan keterampilannya mengalir begitu saja without text tanpa text maksudnya disini walaupun dia belajar dia belajar ini hanya untuk mencari saluran mencari saluran mencari mata air tadi ketika sudah ketemu mata airnya dia tahu dialirkan kemana jadi text ini buku itu hanya sarana hanya fasilitator namun demikian dibutuhkan seorang guru gak bisa kita sendiri maka tadi harus ada role model harus ada hero harus proses menjadi menjadi siapa menjadi seperti siapa itu pentingnya pendidikan seumur hidup lalu kita bisa lihat juga bagaimana UNESCO melihat pendidikan seumur hidup nah ini tanggapan dari UNESCO hampir mirip ya yang pertama pendidikan itu untuk semua individu semua manusia seluruh manusia itu berhak terhadap pendidikan dan kehidupan ini adalah pendidikan dari mulai lahir sampai meninggal dunia dan membentuk sebuah pribadi yang komplit baik itu pengetahuannya keterampilannya maupun sikap untuk apa? untuk jelas untuk meningkatkan kualitas hidupnya kualitas kehidupannya kemudian terakhir tujuannya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu potensi ya kembangannya memang potensi meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar artinya belajar untuk belajar itu jauh lebih penting dibanding belajar misalnya matematika belajar psikologi belajar fisika belajarlah untuk belajar belajarlah untuk menggali potensi disanalah kunci dari belajar kunci dari pendidikan dan yang terakhir adalah mengakui kontribusi dan semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi termasuk formal non formal dan informal nah disini UNESCO juga menekankan bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah dan seperti yang setelah saya katakan sebelumnya bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolah memang ketika kita di luar kita bertemu dengan kawan-kawan kita ketemu dengan orang-orang tua ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal disanalah kita bisa belajar kita bisa mendidik diri kita sendiri untuk apa untuk kehidupan yang lebih baik untuk dapat bermanfaat bagi orang lain menebar manfaat yang begitu banyak mengembangkan potensi kita kemampuan-kemampuan kita jika dipakai oleh orang lain oleh banyak orang maka makin manfaat kita dan disanalah letak menjadi manusia yang seutuhnya sebagai seorang manusia maka pada dasarnya hakikatnya pendidikan atau ilmu pendidikan adalah memanusiakan manusia demikianlah materi terakhir dari pengertian dan landasan pendidikan materi ini memang cukup panjang tapi saya percaya anda sangat menikmatinya sangat enjoy dalam mempelajari materi ini oke terima kasih wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua selamat menikmati